Alhamdulillah kita kembali lagi di Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah Sekarang kita bertanya tentang langsung dengan bahasan kita kali ini itu iman kepada kolam Apa sih yang dimaksud dengan kolam ini Buya? Baik Al-Qalam disebutkan dalam Al-Qalam Dan juga dalam hadis Nabi tentang Pertama yang diceritakan adalah Al-Qalam Jadi ada Al-Qalam Yang jelas kita harus meyakini tentang Al-Qalam Bahasanya Kolam adalah makhluk Allah Yang sangat agung Ada pun secara bahasa ya ini kolam Secara bahasa Cuman hakikatnya kolam yang disebutkan di dalam Al-Quran Kita tidak tahu hanya Allah yang tahu Yang jelas kolam itu diperintahkan oleh Allah Untuk menulis semua yang setelah terjadi Sedang terjadi dan akan terjadi Makhaldir semua yang Allah berlakukan kepada makhluk Ditulis oleh kolam Jadi kita harus meyakini tentang kolam Dan itu dikatakan pertama kali yang diceritakan Allah adalah Al-Qalam Ada kolam Yang mengingkari kolam adalah kafir Tapi kalau mengingat rincinya kayak apa Saya tidak mengerti rinciannya atau perbedaan tentang rincian kolam Maka itu tidak dianggap keluar dari iman Baik 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 Jadi itu adalah makhluk Allah ya Bu Ya ya Kolam itu ya Jadi yang menuliskan apa yang akan terjadi Yang telah yang sedang semua Setelah sedang ataupun yang akan terjadi Apa yang telah Allah berlakukan Yang setelah berlakukan Sedang dan akan terjadi itu ditulis disitu Silahkan ada yang mau bertanya disini Silahkan Ya Langsung sudah Sudah silahkan langsung Di dalam menjalani berbagai permasalahan di kehidupan ini Bu Terkadang kita selalu bertanya-tanya Kenapa kita selalu dihadapi oleh permasalahan-permasalahan yang rumit Apakah kita ditakdirkan untuk selalu bermasalah Atau ikhtiar kita yang salah sehingga permasalahan ini terus kunjung datang Mohon nasihatnya Bu Kita berada di dunia terulip tila Tempatnya ujian Dan tidak semua ujian kita hindari kok Bahkan ujian ada yang kita cari agar kita bisa lulus besok cari kerjaan Iya Artinya dulu Kalau tidak ada ujian nanti kalau sudah di surga nanti tidak ada ujian lagi Nah Cuma bagi orang beriman Dia ngerti itu ujian Beriman itu yakin kan Anak Sekolah Ngerti bahasanya Untuk naik kelas itu harus pakai uji Maka dia siap-siap atau tidak ujian Siap Seneng gak seneng dia harus sih Siap Tapi dengan penuh semangat Doa segala macam ujian Karena tahu dibalik ujian adalah apa Ada naik ke kelas Sama Kita harus yakin bahasanya dibalik ujian dari Allah Ini adalah naik pangkat Dan pangkat yang sesungguhnya Di akhirat juga tinggi nanti Ini harus kita yakini Maka bagi seorang mu'min Itu ujian Itu ternyata Nah kita harus memahami ujian Ujian itu adalah Satu Satu Keadaan Untuk kita naik pangkat Cara untuk naik pangkat Dan ujian itu sebetulnya Bukan hanya petaka ya Kalau orang faham Itu kan hanya cara pandang kita saja Yang kadang pici Karunia itu ujian yang lebih dahsat lagi Orang mudah mengeloh Mengatakan Allah Allah dengan sakit kok Kalau sudah nyungsep sakit Mudah mengatakan Allah Tapi bisa diuji dengan kecukupan terlena Maka lebih dahsat lagi ujian Semuanya ujian Artinya seorang hamba Akan diuji dengan kekayaan Seorang hamba diuji dengan Kesulitan Dengan kesulitan Maka yang tidak faham itu ujian Yang tidak masuk kelas Kan begitu Yang tidak lulus Tapi yang mengerti ini ujian Ujian ku adalah Aku diberi jabatan hari ini Aku akan jadikan jabatan ini Untuk tangga masuk surga ku Yang lain diuji dengan apa Dengan kesengsaraan Ini ujian Tidak selamanya ujiankan sesaat Kebahagiaanku nanti di surga Kan di dunia sesaat Maka Aja bandi ambril mu'mini Mengherankan urusan orang beriman Kata baginda Nabi Urusannya baik-baik saja Kalau mendapatkan kebaikan syakar Karena khairan lahu Kalau mendapatkan kebaikan bersyukur Baik-baik ini ya Kalau mendapatkan ketidakbaikan Sobar Dia sabar Karena khairan lahu Bagus sebagainya Jadi Bagi seorang mu'min No problem Biar anda Semoga Kita tidak boleh minta ujian Jangan sok ya Ya Allah uji saya Jadi kisahnya nanti Di akhirat itu Orang-orang itu Tiba-tiba ada orang Mendapatkan pahala besar Di saat dia bertanya Ya Allah ini pahala apa Dijab Itu pahala dari sakitmu dulu Sakit satu bulan Dia berkata Ya Allah Segede ini pahalanya Dia berkata Kalau begitu Kenapa tidak sakit selamanya Biar gede tambah gede pahalanya Tapi tidak boleh kita minta sakit di dunia Tidak boleh Tapi kita minta Baik minta kebaikan Tidak boleh kita minta sakit Tapi di saat di uji oleh Allah Dengan sesuatu Maka hendaknya Kita langsung bersabar Dan kita sadar bahasanya Di balik itu ada keindahan Sebenarnya makna ini sederhana Kenapa kita mau disuntik Kenapa kita mau menjamu yang pahit Karena kita punya kesadaran Setelah itu ada Kelezatan Enak di badan Karena dia menduga bahasanya Ini jamu bermanfaat Bagaimana kita yang beriman nih Ghaibiat ini Bahasanya ada surga disana Dan kita yakin Tidak ada ujian yang Allah timpakan kepadaku Kecuali Akan diberi pahala oleh Allah Pun demikian Kita tidak boleh minta ujian Minta sengsara Minta yang baik bah Baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Yang paling bahaya itu Bu ya Adalah orang yang tidak pernah masuk sekolah Tidak pernah masuk kelas Tapi begitu Ini dia ngerasa naik kelas Lalu bisa jadi bukan ujian Malah down payment DP nya Terima kasih telah menonton Terima kasih.